Intro Kita harus menempelnya di bagian batang yang sudah lama Atau batang lamanya Dan tunas terbarunya kita posisikan seperti ini teman-teman Ini akarnya wah sempat banget Ini pergerakannya lagi ke sini Dan ini yang anakan yang terbaru ya teman-teman Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya di Tutorial Menanam Anggret Kali ini ya di episode yang keberapa nih? Oke ini ya dalam episode yang kelima teman-teman Dimanapun teman-teman berada Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini Oke teman-teman Nah di episode yang kelima ini Saya akan berbagi tutorial cara untuk menanam atau mereporting Anggret Catalia Kita akan mereporting Anggret Catalia di pot yang seperti ini ya teman-teman Pot ini didesain khusus untuk mereporting Anggret Catalia Kenapa teman-teman nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah video Bahannya teman-teman Yang pertama kita kemarin kan di episode-episode yang kemarin kita mengikatnya menggunakan tali hijau hitam Dan sekarang kita akan mengikatnya menggunakan tali elastis yang seperti ini Ini banyak ya teman-teman di jual beli online Dan untuk medianya masih tetap menggunakan aram ya teman-teman Kenapa menggunakan aram Nantinya aram ini akan berfungsi untuk mengopohkan akar-akarnya Biar dia tidak mudah goyang teman-teman Jadi mempermudah akarnya untuk menempel di aramnya, di potnya Oke ini adalah Anggret Catalia ya teman-teman Jika teman-teman belum tahu jenis Anggret Catalia itu seperti apa Seperti ini ya teman-teman Oke ini adalah Anggret yang berdaun satu kebetulan teman-teman Dan nantinya Anggret Catalia ini akan kita pulsan Dan nantinya otomatis dia akan terkena hujan Jadi fungsi aram ini teman-teman bisa menetralisir ke asamannya hujan Oke teman-teman Kita tidak usah lama-lama lagi ya Saya akan memberikan tutorial ataupun cara untuk merepotting Anggret Catalia ini di potnya Oke mari ya kameranya Oke teman-teman Seperti biasa ya Ini tekniknya masih sama seperti yang jenis Dentrobium Kita harus menempelnya di bagian batang yang sudah lama atau batang lamanya Dan tunas terbarunya kita posisikan seperti ini teman-teman Ini akarnya wah sebur banget ya teman-teman Jadi seperti ini ya teman-teman Di sini tunas lama Dia akan menempel di bagian salah satu entah di sini ataupun di sini Nantinya tunas barunya ini kita akan berikan space yang lumayan banyak Kenapa teman-teman Karena yang pertama Pertumbuhan Catalia ini sama seperti dengan jenis Dentrobium Dia akan semakin ke depan teman-teman untuk pertumbuhan anakannya Bisa dilihat teman-teman Dari yang ini ke sini Nah ini pergerakannya lagi ke sini Dan ini yang anakan yang terbaru ya teman-teman Oke nanti selanjutnya bakal tetap ke depan pertumbuhannya Makanya pot ini sengaja didesain khusus untuk anggrek Catalia seperti ini ya teman-teman Oke untuk tekniknya seperti ini ya Yang pertama kita harus buat dia ikatan dulu Biar dia tidak lepas Atau biar lebih mempercepat akarnya nanti kokoh teman-teman Kalau bisa teman-teman ya Kalau ada rongga seperti ini kita ngikatnya di sini Jadi nanti yang terikat itu bagian media lamanya atau sphagnum mossnya seperti ini Jadi kalau ini sphagnum mossnya cuma sedikit teman-teman Jadi tidak usah dikurangin ya Ini sudah-sudah cukup untuk menyimpankan dia air dan pupunya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Jadi dia bisa berdiri tegak seperti ini Baru kita selanjutnya kita sisipkan di armnya Ini biar lebih mempermudah nanti untuk selanjutnya ya teman-teman ya Biar anggreknya tidak mudah goyang Nah seperti ini Ini sebenarnya sudah cukup teman-teman ya Jadi media arangnya tidak usah terlalu banyak juga teman-teman Karena dia tidak makan dari anggreknya ini Dia tidak makan dari arangnya ini teman-teman Ini arang ini berfungsi untuk sebagai Menjaga atau mengganjal bagian bawahnya yang goyang teman-teman ya Nah seperti ini anggreknya sudah kokoh ya teman-teman Setelah itu pertumbuhannya nanti ini agak melebar deh teman-teman Kenapa? Karena memang dari karakternya dia pertumbuhannya selain ke depan Dia agak menyamping teman-teman Jadi kita kasih tambah dengan tali seperti ini Ini talinya elastis teman-teman Banyak dijual di online-online shop Nah ini jadi ini untuk biar dia tidak terlalu kebuka teman-teman Jadi biar pertumbuhannya itu semakin bagus Ibarat kata ini seperti pohon bonsai teman-teman Atau bonsai yang dibuatkan dia jalur-jalurnya untuk tumbuh Nah seperti ini teman-teman ya Jadi ini untuk biar dia tidak simpang siur nih Nanti pertumbuhannya ya Setelah itu kita ikat seperti ini teman-teman Oke mudah sekali bukan teman-teman Cukup simple sekali sama tekniknya seperti anggrek dendrobium Sama seperti anggrek dendrobium Oke teman-teman Akhirnya kita sudah selesai mereporting anggrek dendrobium Seperti ini teman-teman ya Ini mereporting repot kayu seperti ini Jikalau teman-teman mempunyai pot gerabah Dan teman-teman ingin mereporting anggrek dendrobium Dan jenis katalianya Tekniknya pun sama teman-teman Batang lama yang akan selalu menempel di bagian dendrobium Dan pergerakan tunas baru yang diberikan space seperti ini Itu untuk antisipasi nanti teman-teman Jika ada anakan baru Anakannya yang bisa luasa untuk tumbuh Nah teman-teman Ini adalah cara saya untuk mereporting anggrek dendrobium ini Jikalau nanti teman-teman ada yang telah jelas Silahkan dipertanyakan nanti di kolom komentar Ataupun ada teknik saya Kata-kata saya yang salah Silahkan di komentari di kolom komentar Nanti kita akan sama-sama untuk belajar lagi Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton